Intro Wakil Rektor 3 Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Popi Anzelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apoteka Dikukukan menjadi guru besar tetap ke 175 USU Bersama dengan Profesor Dr. Sutiarnoto SHM HUM Yang menjadi guru besar tetap ke 174 Pengukuhan berlangsung di auditorium USU pada Jumat 26 November 2021 Rektor USU Dr. Murianto Amin mengatakan Dewan guru besar merupakan role model Untuk memberikan pemikiran dan menciptakan produk ilmiah Sesuai kompetensi di bidangnya masing-masing Rektor berharap Profesor Dr. Sutiarnoto SHM HUM Dan Profesor Dr. Popi Anzelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apoteka Dapat memajukan publikasi inovasi dan pengabdian kepada masyarakat Dalam pengukuhan tersebut Profesor Dr. Popi Anzelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apoteka Menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Potensi Daun Bangun-Bangun Sebagai suatu karifan lokal dalam pengembangan obat kanker payudara Profesor Dr. Popi menjelaskan bahwa kanker payudara Merupakan penyebab utama kematian wanita Lebih dari setengah penderita kanker payudara terdapat di negara berkembang Oleh karena itu, usaha penemuan obat baru yang aman dan selektif perlu untuk dilakukan Sementara itu, Profesor Dr. Sutiarnoto SHM HUM Menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul Kepentingan Negara Berkembang Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa World Trade Organization atau WTO Studi Kasus Indonesia Profesor Dr. Sutiarnoto menuturkan bahwa Jika dilihat dari data yang ada mulai dari beroperasinya WTO hingga tahun 2006 Maka didapati pendataan bahwa dominasi pengajuan sengketa Secara kuantitatif dan signifikan telah dilakukan oleh kelompok negara maju Guru besar ini kan role model Jadi tetap melakukan riset Membuat nepas pembelajaran Dan menjadi contoh bagi dosen lain Sehingga bisa memacu dosen lain untuk dapat guru besar juga Dari Universitas Sumatera Utara Saya Syarifa Natasya Hatta Trinata Hadaya Fitria dan Yoslin Valencia Melaporkan untuk Kusu TV